Program sambungan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR di Kabupaten Batanghari akan kembali digulirkan oleh pemerintah daerah setempat di tahun 2020 mendatang. Dalam program ini, pemerintah akan mengucurkan dana penyertaan modal senilai 4,5 miliar rupiah kepada perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Batanghari. Kucuran dana tersebut nantinya akan digunakan oleh PDAM untuk melakukan sambungan baru aliran air bersih ke setiap rumah masyarakat yang tergolong berpenghasilan rendah. Dengan jumlah total 1.500 penerima manfaat yang tersebar di tujuh kejamatan. Angka ini terjadi penurunan dibandingkan dengan penyertaan modal tahun anggaran 2019 ini. Bahkan jumlah penerima juga terjadi penurunan sangat signifikan pada tahun ini. Total anggaran yang dikucurkan 9 miliar rupiah untuk sambungan baru bagi 3.000 penerima manfaat. Lagi proses perda penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM Tirta Batanghari. Sekarang kondisinya lagi pembahasan. Itu berapa angka yang diajukan? Untuk tahun 2020, kita mengusulkan itu 4,5 miliar. Untuk jumlah penerima manfaat, 1.500 penerima manfaat. Dana penyertaan modal pemerintah disalurkan ke PDAM Tirta Batanghari ini merupakan dana talangan dalam program tersebut. Pasalnya, dana ini nantinya akan diganti oleh pemerintah pusat melalui kementerian PUPR. Jika pelaksanaan pemasangan sambungan rampung 100 persen.